Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman kita jumpa lagi di pagi hari ini Saya akan memperlihatkan rumpu laut Nunukan ya Tuan-tuan Oke Nah seperti ini kawan-kawan Rumpu laut jenis Kotonih Di Kabupaten Nunukan Nah ini sudah proses penjemuran ya Ada juga proses gantung Seperti ini Nah disana ada orang mengikat ya Kita lihat dulu disana orang mengikat Oke kawan-kawan Nah ini proses mengikat rumpu laut ya Nah seperti ini cara ikatnya ya kawan Ini sisa-sisa bibi yang tinggal dibawa Yang habis dibongkar tadi Seperti ini kawan Rumpu lautnya jenis Kotonih Oke kawan Oke kawan Kita potong-potong rumpu laut dulu ya Digitnya Nah seperti ini Terima kasih telah menonton Kawan-kawan Kawan-kawan Terima kasih telah menonton Seperti inilah ya kawan Cara fotonya Sebenarnya inilah dulu kerja saya Khusus di daerah Kabupaten Menteri Pekerjaan saya dulu Yang begini ya saudara Karena saya pindah ke Kabupaten Menteri Buka-buka kebun disana Jadi saya kembali lagi Rencana mau Kerja kembali Rumpu laut Sekarang alhamdulillah Rumpu lautnya sudah kembali Stabil ya subuh Nah inilah semua proses pengiringannya ya kawan Khusus Khusus area Nunukan Barat Jalan Tanjung Nah seperti inilah kawan Kegiatan masyarakat pantai Di Kabupaten Menteri Alhamdulillah Rumpu laut ini masih berjalan Sampai sekarang Sejak awalnya Saya Mulai Merumpu laut Di Nunukan Barat Daerah Tanjung Sejak tahun Tahun 2007 Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai sekarang masih berjalan lancar Seperti ini Ini sudah mulai kering ya kawan Kemungkinan Satu hari dua hari Kalau bagus cuaca Kering Ini kawan Sudah mulai kering semua Nah disini Kalau Bersamaan kering Rumpu laut ya Mencapai Wih banyak ini kawan Ratusan ton Daerah-daerah sini Satu kali kering Nah dulu saya kerja begini kawan Cuma saya tinggalkan Empat tahun yang lalu Saya pindah di Kebupaten Merau Jadi saya kembali lagi ya kawan Ke Nunukan Kabupaten Nunukan Rencana mau Beraktif Apa Mau kerja rumpu laut lagi Seperti ini Cara Metode gantung ya kawan Seperti ini Nah ini sudah Satu hari di Jemur Nah ini Cara buruknya ya kawan Nah ini ada Dua jenis warna Ada Hijau tua Ada coklat Seperti ini Jadi beginilah Cara buruknya ya kawan Karena kalau Tidak pakai alat Begini Nah itu Kostangan Tidak tahan Karena banyak Ini Banyak Siramnya Banyak kerangnya Tapi kerangnya Agak-agak kecil Nah itu yang tajam kawan Ini dua warna Ada coklat Oke kawan Sebelum Apa namanya Yang melanjutkan Video ini Sampai habis Mohon dukungannya Dengan cara Like Subscribe Comment Biar channel ini Lebih maju lagi Ini semua ya Proses pengiringannya Ya kawan Itu sudah Kita mulai kering Terima kasih Nah kalau ini kawan Nah cara Membersihkan Tali rumpu laut Seperti ini Untuk Menghilangkan Tiramnya Nah ini Sudah bersih Baru Diikat lagi Diikatnya Nah ini Banyak tiram-tiram Kusiknya ya Ini juga satu ini Macam mana Dia main game Terus dia Oke kawan Terima kasih Yang nonton Sampai habis Yang baru berkunjung Silahkan Like Subscribe Commentnya ya Saudara Oke Saya sudahi dulu Kita jumpa lagi Di lain waktu Sekian dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa